Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan banyak masalah usai memeriksa tiga hakim MK. Sementara Ketua MK Anwar Usman bantah ada lobi-lobi dalam putusan perkara batas usia Capres-Cawapres. Tapi enggak Pak, terkait lobi itu gimana Pak? Enggak ada, itu lobi-lobi gimana. Udah baca belum? Udah. Usai diperiksa secara tertutup selama satu jam terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam mengadili perkara batas usia Capres-Cawapres atau Mahkamah Konstitusi Anwar Usman buka suara. Selain membantah, ada lobi-lobi dengan hakim konstitusi lain dalam mengadili putusan nomor 90 tahun 2023, ini klarifikasi lainnya. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara 90. Ini kan berkaitan dengan keluarga gitu loh. Selain Anwar Usman, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memeriksa dua hakim MK lainnya. Arief Hidayat dan Eni Nurbandingsi selasa kemarin. Banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari tiga hakim ini saja, muntahan masalahnya ternyata banyak. Harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Ya putusan kami nanti diharapkan jadi solusi kalau bisa. Hari ini, Majelis Kehormatan MK kembali memeriksa tiga hakim MK yang disal di Isra, Manahan Sitompul, dan Soehartoyo dalam sidang tertutup. Tim Liputan Nami CTV melaporkan.